Halo guys, kemarin Rikmasyo Indonesia dan thank you banget udah nonton video guys Dan selamat datang di CTR Walkthrough Part 8 Oke, dan hari ini harusnya gue sama Bantara lagi Cuman Bantara di sebelah gue lagi ngedit Karena dia seperti yang gue bilang, dia ada channel banyak bro Dia gak cuman channel gaming, dia juga ada channel movie dan sebagainya So, Bantara lagi ngedit sebelah gue Say hi! Hai! Hai! Say hi! Eh kampret! Apa? Say hi! Dia dari tadi pake headset kayaknya volumenya maksimal Gila, gue dikacangin Meg Oke, anyway guys Seperti yang gue bilang di video ini Ini adalah CTR Tokens dan Relic Race by the way Dan... Ya, let's go aja udah Dan di setiap boss ada 5 track ya Sebenernya ada 4 track biasa dan 1 track yang baru kebuka Yaitu which is cuman yang dapetin CTR Tokens Yang ngumpulin kristal-kristal ungu lah Oke So... Ini adalah kandang terakhir by the way Untuk dapetin CTR Tokens dan Relic Yaitu di kandangnya si... Siapa? Di kandangnya si Pinstripe So... Let's get on with it Mulai dari NitroCore dulu yang CTR Tokens doang Oke... Here we go... Asik... Gue lagi semangat nih Oke... Kok bang-bang-bang Tumpen pakein rapi banget? Yowih bro... Habis pulang... Dari meeting ketemu klien bikin video... Lalu... Inilah... Sekarang... Kita bikin CTR Karena gue gak mungkin ngelupain... Para subscriber gue minta... CTR lanjutin Oke... Anyway nih, apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Kok jadi begini sih? Apa-apaan sih? TNT gabung sama Nitro jadi begitu... Oh... Itu emang harus dihancurin sih Kalo gak mungkin bisa ngambil gue Oke... Ini baru waktu berjalan terus ya Kampret Gue malah nyantai-nyantai gitu Demi bapun tuyul dan kutu kupret Yang... Siapapun yang naro... Yang naro Nitro itu Durhaka Fix Durhaka 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 banget Nget-nget-nget pake nget Sumpah Durhaka Yang naro Nitro jahat Gue kasih tau aja Jahat! Lebih jahat dari Rangga di ADC Jahat! Sumpah Yang naro... Takamu Noob! Ah, bijik Biji, kamu tau bijik Jahat kejem banget sih Sumpah Yang naro... Naro Nitro nya Yahoo! Aduh! Gue gedeg! Sumpah gedeg! Oke, yaudah masih ada 1 menit It's okay Baru 12 yang terkumpul Tapi yaudahlah kita ambil dari yang luar dulu Ini gue berantakan nih Biasa harusnya kalo misalnya di game-game Ngumpulin kristal kayak... My goodness Feels Oh my god Oke Oke, oke Fix jahat Jahat semua Sumpah jahat Yang naro... Yang naro ti-henti tuh Jahat Oke jahat Fix Jahat Luar biasa jahatnya ke G Bahasa Jepangnya ke G Bs Atau Sebenernya Atau Jepangnya ke G Ih, dua lagi loh Itu kayaknya yang termudah karena akhirnya gue gak retry gitu loh Biasanya gue ngumpulin kristal-kristal oncom ini gue selalu retry Tapi yaudahlah, oke Coba ada token Eee, earned Oke, yang berikutnya guys, kita balik lagi ke balapan seperti biasa Itu CTR dan token Apa, eee CTR, tokens, dan relic maksud gue Oke, kita mulai dari CTR dulu Hot Air Skyway ini adalah salah satu track favorit gue dan Bang Tara Yaitu kandangnya si pinstripe itu sendiri Oke Oke, sorry Oke, here we go Kita sekarang cari CT, dan R Oke, karena CTR CTRnya terlalu EZ, jadi kita sambil ngobrol aja Asik kan, aduh baru dibilang EZ Diambil make buahnya Oke, anyway guys, kemarin juga banyak yang bilang Bang, main game klasik lainnya Bang, sambil main CTR Oke, gue setuju Gue pengen upload apa, cuman gue bingung Aduh, tuh dia C-nya, gak kambil, gara-gara ngobrol Nah, oke, tuh dia, tuh R disitu lagi Yang benar saja, lupa, bincang R1 Aduh Oke, dapet Udah lah, lepas aja lah listriknya lah Masalahnya nih, jadi pertanyaan Aneh, gini aja deh, oh tuh dia Oke, berarti gue bisa lo jalan rahasia Batasnya buah ini sebenarnya kalau mau aman Kalau lo mau motor balik yang aman Kedua amat rong gue Uplala Uka, Uka, you don't know nothing of Dr. Neo Cortex Oke, ini yang Narote juga gak masuk akal Oke lah, masih selamat Oke, tinggal C-nya doang yang di awal Oke guys, balik ke game klasik Bang, mainin game lain dong sambil main CTR, bang Biar gak bosen Oke, gue setuju Yang gue bingung adalah game-nya apa gitu loh Wuhu Hampir gue jatuh, oke Game-nya apa? Game-nya apa gitu loh Gue juga sambil nyari-nyari Game-nya apa Soalnya, satu yang gue sering mainin Dino Cortex 1, Dino Cortex 2 udah dimainin Kalau Harvest Moon itu nunggu momen agak sulit Dan gue gak mungkin upload Harvest Moon Part 1, Part 2 Bisa sampai part seribu Kalau sampai tamat nih Gue kasih tau aja sekarang nih Harvest Moon Back to Nature Which is my Aduh, lupa lagi diambil loh, gak apa Ntar ada Final Lab Which is my most favorite game of all Itu bro Tamatnya 3 tahun ya 3 tahun 1 tahun aja Apa, 1 hari aja mungkin 1 part 3 tahun Ada 4 musim Bayangin aja 4 musim 1 musimnya 30 hari 1 bulan aja gue bisa 30 part Lu gila Mau gue upload full walkthrough Aduh Polar brengsek Gue juga gak liat lagi Oke Anyway, ya Gue gak mungkin lah Apa Upload satu-satu part walkthrough Part 1 gitu kan Di Harvest Moon lu gila Kalau sampai tamat Sampai tahun ketiga Bisa sampai Bisa sampai keburu PS6 bro Keluar Oke, jadi Harvest Moon mungkin gue upload Tapi mungkin gue akan upload Ya Paling sebiak Event-eventnya gitu ya Soalnya kan Harvest Moon kan ada festivalnya tuh Harvest Moon PS1 Ada festival masak Mungkin Bang Ternya juga udah upload Kalian gimana cara menanginnya Dan Which is easy banget Dan Ada juga Mungkin misteri-misteri lainnya Kayak Legendary Fish gitu kan Itu adalah unlockables yang mustahal Dan gue Mustahil kali Mustahil 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 Kamu ngedit ya Yang benar Ngedit ya Duh Oke CTR earn CTR earn Apakah Oke Anyway guys Kira-kira game apa nih Nah Kalau ada yang bilang Bang main team buddies Bang main bang Main Dragon Ball Buset tuh game Yang disebutin ngerusak stick semua ya kan Gue inget banget tuh Berapa kali gue ganti stick Gara-gara game budukan itu Dragon Ball ini Padahal gue gak akan lau jalan rahasia Karena kalau gue muter Gue akan nabrak-nabrak Cucurit-cucurit itu Dan Ya Lo tau sendirilah What happen next Oke So Guys Ya Kalau misalnya game krasik yang dulu gue main Itu sebenernya Digimon Mana ada juga yang bilang Bang upload Digimon World 1, 2, 3 Oke Gue akan upload Dino Crisis lagi Kan kan gue mergi ginawati nih kayaknya Gue akan Aduh Gue akan upload Digimon 1 dan Digimon 3 Digimon 3 Bang Tara mainin Apa Bang Tara gak mainin Jadi hanya gue yang tau Asik Dari keluarga Tara Kayaknya cuma gue yang tau carna matinnya Oke sombong banget Tapi beneran Bang Tara gak main Digimon World 3 Digimon World 3 Digimon World 3 lu pusing kan lu Cara ketemu kartu Gabumonnya lu gak tau Dan Ada Digimon World 1 Gue sama Bang Tara main Tapi Yang berhasil sampai 100 Itu cuma gue Dulu Bang Tara belum kesampean sampai 100 Maksudnya 100 apa bang? Semua Digimonnya ke kota Nanti kalau gue bikin walkthroughnya Seperti yang gue bilang di part CTR sebelumnya Gue akan menggunakan beberapa cheats Untuk Digimon World 1 Tapi yang Yang gue kasih tau di game itu adalah Bagaimana cara mendapatkan Digimonnya Bagaimana cara Mendapatkan Digimonnya ke kota Susah loh Jangan lu kira gampang Susah Karena ada waktu-waktu tertentu Dan ada harus gimana Trik-triknya Supaya bisa mendapatkan Digimon ini Digimon itu Dan sebagai mungkin Gue akan memakai cheats ya Kayak Max Beats gitu Max Uang gitu Atau Always Sevenness dan sebagainya Untuk membantu gue mempercepat Bikin walkthroughnya Tapi jelas itu Jangan lu pikir Mudah bro Digimon 1 itu Bisa gila lu Ibaratnya Digimon Apa Lu udah ngelatih attacknya Defense dan sebagainya Tapi ya kan Ternyata Sentolop Gitu kan Ibaratnya Apa namanya Ibaratnya lu Udah latihan lama-lama gitu Udah berubah Ibaratnya ke yang part 2-nya lah Ibaratnya level champion Aduh gak ambil Level championnya gitu Kayak Greymon Tapi pas jadi Greymon mati Harusnya digivolve jadi metal Greymon malah mati Nah lu Sentolop Sentolop dah lu Oke Jadi pokoknya intinya gitu So Gue akan upload Bagaimana cara Ngerauti gigimu dengan baik Dan dia digivolve Sebenernya karena apa Itu nanti gue kasih tau Oke Ini by the way gue Gue mungkin gak akan ambil Semua kotak ya Karena jalan rasio gue Bener-bener glitch Dan tidak diketahui oleh semua orang Bahkan Oxide pun Sebenernya banyak sih yang tau Di Youtube-Youtube Oke Gue akan berusaha aja nih Buat berhentiin waktunya Oke So Anyway guys ya Back on topic Jadi di gamemon 1 Gue akan upload waktunya Tenang aja pasti Dan cuman Kemarin juga ada yang komen Bang PS2 juga game klasik loh bang Ya bener Setuju gue Setuju PS2 itu adalah klasik Kenapa klasik Malah gue nyebutnya bukan klasik lagi Gue nyebutnya legend bro Karena PS2 itu Sony sudah Tidak Memproduksi lagi Jadi ya Sekarang Sony cuman Memproduksi PS4 PS3 PS Vita Dan sebagainya Oke Jadi so Gue akan coba Upload game PS2 Karena game PS2 itu Menurut gue Banyak banget Game yang bagus-bagus Game kayak apa bang contohnya Leon Kennedy Alias Resident Evil 4 Jangan salah Itu ketampanan Mempesonanya yang Dengan poni lempar Yang bikin cimahi Senpai-senpai Unlimited banget bro Tidak ada ketampanan Melebihi Leon Kennedy Dulu gue sama Bantara Kalau nyebut orang ganteng Itu selalu Diutarakan dengan Senpai-senpai apa sih Diutarakan dengan Leon Kennedy Leon Kennedy dari Resident Evil 4 Bukan Resident Evil 6 Kalau yang ke-6 Udah agak tua Yang ke-4 itu loh Poni lemparnya itu Luar biasa gantengnya Dia menghadapi monster Yang begitu seram Dia hanya membalas Dengan poni lempar Luar biasa Emang si Leon Kennedy itu Oke So anyway Kalau misalnya Itu salah satu contoh Game klasik di PlayStation 2 Yaitu Resident Evil 4 Dan kalau misalnya gue upload Mungkin karena gue Karena gue juga mainin Oh iya bener Resident Evil 4 main berdua Ayo i bro Saya setuju Jadi Resident Evil 4 Soalnya ada yang fans komen pak Bang Gemma game PS2 Itu juga klasik loh Katanya Bener setuju Dan apalagi Personampan Gue akan upload Mungkin Bang Tara Taya Uantar Bang Tara upload tuh bang Ya jujur aja Gue dan Bang Tara Gak akan upload di Youtube Kenapa? Karena Copyrightnya bikin sentolok Pelan-pelan pak So Duh gak dapet lagi yang tiga So Kita akan upload di video.com Tapi mungkin kita berdua Personampan Oh iya Personampan kita akan upload di video.com Kita gak akan upload di Youtube Karena ya seperti yang gue bilang di Tag Place Bahwa kita Udah kena copyright dan sudah lelah pak Oke So Daripada kita kehilangan channel Youtube kita Ya kan Daripada Tara Arts Game Indonesia di close down Gara-gara Cuman false claim Personampan gitu kan Padahal sebenernya gamenya si Atlusnya Ngizinin di Youtube Tapi Youtube ya Mungkin ya Gitu lah ya Pokoknya gue gak ngerti What the fuck is happening gitu Tapi yang jelas Intinya adalah Gue dan Bang Tara Kita sendiri-sendiri Kita akan upload Gue upload Personampan 4 Bang Tara upload Personampan 4 Dapetnya gold Karena gue gak dapet semua What up Oke Bang kok uploadnya masing-masing gitu bang Kenapa gak berduanya satu video Loh jangan salah Personampan 4 itu Bagus di story Betul Tapi Ada tapinya Bang Tara tau Apa Bang Tara gak tau yang gue tau Maksudnya gimana ya Gue tau Sesuatu Yang Bang Tara gak tau Contoh Personanya Bang Tara di Personampan 4 Itu Izanagi Ya itu basically Personanya si main character ya Izanagi Izanagi gue Bisa ada jurusnya Primal Force Bisa ada jurus yang aneh-aneh Hidup Hidup normal Izanagi Hidup 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 Izanagi gue dulu GG banget Bisa dapet Primal Force Sama bisa dapet Xeodyne Itu gue langka banget Dan gue tau caranya gimana Gitu Apa nih Cetair-celain dulu Oke Oke, jadi gitu guys So basically Apa namanya, iya persona 4 gitu Jadi, semua orang bisa dapetin semua persona Tapi semua orang gak bisa dapetin persona yang skillnya berbeda Semua orang bisa dapet jodoh Tapi semua orang tidak dapet apa coba Yang menyambungin ke biru jodoh Oke, ini btw, gue CTR token di Eh, apa nih? CTR token kan? Iya, itulah CTR race Oke, mana dia nih? Tuh token gak keliatan-keliatan, tuh dia C-nya Baru keliatan di sini Oke, C C, A minor, D minor, kegiru Oke, gue gak akan lawan shortcut-nya di sini dulu guys Karena gue takutnya T atau R-nya di depan Soalnya gue juga lupa gitu loh Posisinya di mana Dan gue bener Dan gue bener Oh, maaf Oke Bodo amat gue ngulang Ngulang gimana? Ngulangnya gini guys Langsung juara 8 gue Go kill Oke Dapet please Oke Sip Gitu cara ngulangnya guys Tanpa restart Oke So Mana dia? Poor souls Poor unfortunate souls Baru kena listrik Langsung dilempar Lempar roket lagi gitu loh Sakitnya tuh di situ Gitu loh Oke Anyway, ya Gue akan upload person 4 Seperti yang gue bilang Mungkin person 4 golden juga Karena person 4 golden Bener-bener cerita Yang menyentuh Hati sampai lubuk yang paling dalam Ini by the way Anyway, bahas way Oh, tuh dia R-nya Gimana caranya tuh? Waduh Dari mana tuh Demi kutil Kutu-kupretan Tuyul-tuyul Gimana caranya tuh? R-nya tadi keliatan Sebelah kiri Tadi sebelah mana gitu loh Kadang tracknya oksiden Ini bikin sesat gitu loh Oke Ya, persona 4 golden Jadi note Gue noted ya Gue akan Syukur Gue akan upload So, ya tungguin aja guys Pasti ada tanggal mainnya Dan Sorry banget Gue gak upload youtube Kalau untuk persona Kenapa ya? Gak bisa pak Udah kena copyright Sudah terlalu lama Sudah terlalu lama Diklaim Sudah terlalu lama Aduh Oke Wuuu Oke, ini Kayaknya yang gini deh Setau gak Oke, bener Six fix Dan final lap nanti Saya tidak Kalau jalan rahasia lagi Karena ternyata Disitu Oke Oke ya Anyway Seperti yang gue bilang ya guys Jadi Person 4 Note 3 Gue akan upload Resident Evil 4 Note 3 juga Gue akan upload Karena Resident Evil 4 Gue game yang hatam juga tuh Dulu gue sampai Dapetin senjata Orang-orang bilangkan Bang, senjata Resident Evil 4 Yang terkuat udah dapet belum? Senjata apaan? Gue tanya gitu kan Ternyata dibilang Senjata yang listrik itu bang Oh, salah Itu bukan senjata terkuat Di Resident Evil Gue kasih tau Resident Evil 4 tuh Senjata terkuatnya adalah Senjatanya Mafia Yang Leon Kennedy-nya Pake kostum Mafia Dan dia pake senjatanya Yang Apa tuh namanya Yang di GTA juga update Apa sih Yang A Yang A-47 Tapi jaman Mafia Oh Oh, HP Yang di film King Kong Senjatanya apa tuh Gue lupa Yang rifle Assault rifle itu Oh, Thunderbolt Apa sih Thunderbolt apa pula kau Bukan ya Bukan, Kam Ving Oke Namanya apa gitu Gue senjata lupa Tapi itu senjata terkuat Itu ke satu peluru Kekuatannya sama dengan Rocket Launcher Hebat ya Gitu lah Jadi kalau Senjata listrik juga gitu Satu-satu peluru itu Sama dengan kekuatannya Lebih apapun Gitu loh Cuman lama ngecharge ya Gitu Ya Allah akbar Ya Allah akbar Gue restart deh Nggak ada pedapet loh Sumpah keji Cet yang R-nya nih Malah susah nih Ini sentolok deh Ini pertama kali Gue restart di Cet R challenge Apa-apaan Demi amfun Oke Oxide Station Karena bikin sentolok juga nih Sama Kayak punya gitu loh Ngeselinnya sama Tengil Ketengilan Bahasa Jepangnya Sebel gue Oke Susu lo Gue menjauh dulu deh Dari maluk-maluk dogol ini Here you go Apalah kamu Di live satu Gue gak ngambil Semua huruf deh Gue coba Mau menjauhkan diri dulu Dari Maluk-maluk Shikia ini Hup Lala Oke Ula-ula Karena gue keluar Emang Oke Udah jauh sekarang Tinggal kumpulin D and R Oke Oke So ya Noted ya Resident Evil Dan Resident Evil 5 Itu game pass 3 Dan itu Boring Ceritanya bagus Ceritanya bagus Jujur gue gak bohong Resident Evil 5 Ceritanya bagus Yang Kita pake karakter utamanya Si siapa? Si Chris ya Chris siapa gitu Namanya gue lupa Sama Sama yang cewek dari Afrika Si Sheva Alomar Dan itu menceritakan tentang Albert Wesker Bagus Karena dia yang keempat Nanti saya spoiler dong Ntar kan mau bikin walkthroughnya gue Oke So Ya intinya ceritanya bagus Gameplaynya boring Sama kayak FF13 Gameplay Good Eh sorry Cerita Good Menyentuh hati Gameplay Fuck you Boring Boring banget Boring banget Jadi so Ya gue Kalau misalnya main Apa Gue mau Kalau misalnya gue mau upload gitu ya Game Game klasik Gue akan upload yang cerita Dan gameplaynya bagus Dan gak nyampe Oke Kita ngulang lagi Kayak tadi guys Gini kan Nub kamu Bikin sentolok pelan-pelan gitu loh Kamu nub Hujan lu Kamu Kamu nub ya Kamu coba sini ya Balapan Ya ampun Gak kena lagi loh Ya Allah Wakbar Nih Oxide nih Apa sih Jampi-jampi nih Sumpah Oh Apa Masa gue mesti dapet Uka-uka dulu Oke dapet Gotcha Sebenernya itu The easiest way ya Untuk dapetin Apa Itu mesti pake Uka-uka Lo sengaja juara 8-in aja Pas itu dapet Tapi Ya pokoknya Loncat aja deh Intinya Syukur For unfortunate souls Wahoo Itulah yang namanya karma guys Ketika kamu mengisangi orang Kamu akan dapet berkahnya Berkah Syukur Oke loh Ulo again Nice Oke so guys Jadi intinya Dari sini level 4 Dari sini level 5 Oke itu bagus Jadi PS2 Gue akan upload juga Game Karena itu Menurut gue Itu adalah game klasik Yang harus dimainin Di game-game PS2 Dan bang Lo bilang Lo upload mainnya Apa Lo upload yang gameplay Dan cerita bagus Final Fantasy 7 Kalau lo gak main Barang lo mainin piano Di channel lo Udah dimainin bang Tara Jadi Kalau misalnya lo mau liat Ada di channelnya bang Tara Langsung aja ke Tara Harus Game Indonesia Bro Oke Karena kalau misalnya Final Fantasy ya Apa Oh my god Oke Final Fantasy 7 Itu sebenernya Apa namanya Walaupun emang ada Berbedaan juga Sebenernya Bisa juga upload Masih-masih Cuma terlalu panjang Seruyo Lebih Lebih panjang Dari Persona 4 Itu ceritanya Asal lo tau Persona 4 ya Gue bisa namatin Dalam Satu minggu Satu minggu gue kelar Namanya Persona 4 Tanpa cheat ya By the way Tanpa cheat dan level easy Bisa gue tamatin Final Fantasy Sebulan Sebulan lebih Dan itu gue harus main terus Kayak gitu Ibaratnya seperti itu So Final Fantasy 7 Gue Di upload di channel bang Tara Tapi nanti bang Tara Gue akan kasih tau Gimana caranya Mendapatkan ini Mendapatkan itu Dan soalnya ada secret materia Yang gak bisa ditemukan Bahkan di peta pun gak ada Nah itu Ini by the way Aduh Relic race Duh Sentolok nih gue nih Oke lah Gak apa lah Enjoy aja Just enjoy life Pokoknya penting Berharap lah setinggi-tinggi mungkin Gue berharap platinum Sandinya dapet gold It's okay Never severe Ingat Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit Seandainya kamu terjatuh Kamu akan tetap di Antara bintang-bintang Asik Ting Dari Wound by Almarhum Insinyur Soekarno Oke So Guys Oke ini Gue baru apa nih Relic race Relic race di Oxide deh Oke ini 49 meg Gile What the hell Gile-gile aci-gile aci konde Gue kayaknya gak bakal Ngumpulin semua kotak guys Karena ya Gue ntar bakalan Lojang rahasia andelan Which is yang tadi itu Yang lo pada tau Gila aja tuh Gak bener banget Naruh kotaknya Oke Best shortcut Hashtag Best shortcut ever Gila Gila Oke Gimana nih Oke Satu lap tracks Sudah di freestyle Oke cuma 30 ketik Saphir nya itu 3 menit Berarti gue aim Kalau misalnya mau platinum Harus 2 menit Oke di mana nih gimana caranya gue bisa dua menit tanpa harus ngumpulin semua kotak gue kotak-kotak ini karena buat ngefliss waktu aja jadi gue ambil pilih oke, bantu gue dikit lah perfecto de magnifique oke, final lap, here we go lads masih satu menit, gue harus targetin di bawah at least dua menit karena gue yakin kayak begitu gitu loh, kayaknya menolok gotcha oke, ga dapet, never mind screw that box please, please nyampe oke nyampe, oh my god oke ada sedikit please barusan, bodoh lah, yang penting nyampe looks like i just broke the freaking game oke, oh my god, satu menit, lima tiga please, 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 please gungking, gungking, gungking karena ada lu gitu loh, gungking, gungking, gungking gue jadi tambah panik, gue kira ada apa ah, itu kan EZ terus alternasi kamu yang awal ini ya harus kena semua kotak ya wooo, kenapa? gg platinum platinum tanpa ngumpulin semua kotak yeah yeah baby itu caranya guys, dua menit, tiga puluh empat detik gg oke 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 anyway ya pak menurut lu ada saran lagi ga game PS2 karena game PS2 menurut gua udah klasik gua tau ap 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 ramblerose ramblerose apaan? berkenyong gua berkenyong gua berkenyong gua kayak smackdown, pak oh iya, karena lu ngomongin rumble, gue jadi inget PS2 yang paling bagus dari gua dan pak teru juga main digimon rumble arena digimon rumble arena itu bisa, bisa berempat kalau lu punya pengetahuan, lu coba mainin coba mainin coba ya masih ada ga kasih temen ya? masih doang kasih tuh gua kalau digimon rumble arena tuh dead or, dead or, dead forever dead or, dead forever dead or, dead forever kontennya tidak baik nanti 17 plus bisa susah kok kata gemas show indo boleh komendator live bagus ya Tara harus melarang gemas show indo memperbolehkan gitu ya enak aja kagak tetap 17 plus, stay 17 plus no it is out of the question man it is out of the question you can't you can't play it yet nanti pada saat lu dewasa baru lu boleh mainin oke so anyway by the way passway disini gua apa nih? hubble oke, R dapet R is an aduh laba-laba mahluk yang paling gue benci entah kenapa padahal dalam agama islam laba-laba itu seharusnya disayang bro karena ya itulah pokoknya ada ceritanya lah di dalam agama islam gitu tapi entah kenapa gua karena punya trauma di masa kecil yang sangat-sangat berbahagia itu dan kecebur oke so eh diam gak mau aduh gak kenal lagi jalan entah kenapa contoh pengen Dota gua udah pake hero namanya Earthshaker Earthshaker itu ibaratnya counternya counternya Broodmother Broodmother itu laba-laba rangsasa gede banget ibaratnya itu counternya seharusnya gua happy banget pake hero itu tapi gua begitu digang sama Broodmother gua malatih happy bukannya ulti atau keluarin jurus-jurus enggak gua ulti apa ini terkutuk bajigur nih Crash nih bodoh lah Crash bodoh lah gua tau kita musuhan di di game ini tapi jangan gitu dong kita kan balapan juga seadil-adilnya nih Crash Bandicoot nih kampret nih oh nih DSC-nya T-nya wup lelah oke kalau nembak bodoh lah muter loh koko Bandicoot istrinya pade itu gitu lah oke mana nih si Crashnya saya tau dendam itu tidak baik aduh syukur tuh gua kasih hmm syukur hahaha wow kata ya aduh syukur entah karena TNT gua entah kena ditembak bodoh lah yang penting intinya adalah very good di buset gua juara 4 by the way buset hehehe gua kira gua udah juara 3 atau juara 2 juara 4 nek oke gapapa ntar kita pake shortcut yang aria ini tidak lewatin aduh molar rakus banget sih oke apa ya jadi game PS2 gua akan coba main game apa ya dan oh iya kemarin juga ada yang nanya bang bang Tara tuh udah upload game 3DS story of season bang rumah upload dong apa game 3DS oke kalo story of season udah di upload sama bang Tara kalian bisa liat tapi kalo sebenernya gua tuh suka banget namanya Mario Bros nah itu kemarin ada yang bilang juga bang upload dong Mario Bros katanya suka hehehe udah dibilang juga di tagblast bahwa kita gak boleh ah bukan gak boleh gak bisa susah itu masalah youtube itu sebenernya entah kenapa memusingkan ya pokoknya intinya game Nintendo yang berkarakter dari Nintendo itu sendiri contohnya Mario Bros Zelda or anything itu gua gak bisa upload di youtube so gua akan upload di video.com mungkin akan gua upload kalo misalnya bang channel bang Gema di video.com ada juga ada kalo bang Tara ada Tara Arts kalo Gema Gema Show Indo sama kok tinggal search aja di video.com tapi bang video.com gak bisa bang ngetel di AP siapa bilang cari di app store untuk android or apple cari ketik video 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 langsung disitu muncul untuk aplikasi ke video.com disitu langsung lu bisa nonton karya-karya gue dan Bang Tara di video.com melalui handphone langsung langsung saja guys apa bisa lu download dari app store gitu oke so kalo misalnya mau liat gua langsung aja ketik di video kalo misalnya lu udah download aplikasinya video lu ketik Gema Show Indo terkeluar kok channel gue disitu gua juga udah upload beberapa kayak Dota dan sebagainya intinya gua bakal upload video yang gak bisa di upload di youtube contohnya tadi Persona 4 game-game Nintendo gua akan upload disitu jodoh jodoh men jodoh di upload deh hebat lu menyakitkan Black Ops 2 oke Relic Race di Cortex Castle yang benar-benar gue benar-benar gue benar-benar gue gua harus platinum gak bisa it's out of the question oke mungkin dan gua akan coba mengumpulkan semua kotak oke here we go oke ambil aja bisa diambil oke di sebelah sana juga ada no problemo no problemo numero uco apa lagi numero uco apa coba apa sih mama hampir jatuh oke dapet numero uno kok numero uco what the fuck is uco's mean dude oke anyway laba-laba budukan ini bisa gak bersarang di tempat lain aja please oke eh cortex ini kadang castlenya gak dirawat gitu loh benteng sendiri tapi gak dirawat bisa laba-laba segede bagong gak keliatan mustahal oke salah gue my mistake harusnya gak usah lo jalan rahasia oke kacau oke kotaknya banyak banget oke 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 banyak banget pantesan ada 62 buset bajindul ini kotakan terbanyak baru pernah gue liat nih 62 mek bener aja gila hehehehe lewatan oke ntar lewat sini lagi guys aduh ternyata disudut sial up lala aduh aduh oke gak apa-apa up oke dapet safirnya udah 2 menit doang masalahnya buset ini mah mau gak mau mesti ngumpulin kotak safirnya 2 menit 35 detik berarti goldennya 2 menitan eee safir eh safir platinum di bawah 2 menit pasti shit up lala oke masalah jalan rahasia karena tadi udah dan di kotak ini seperti suara polisi berteriak apa sih gak jelas oke up lala oke up oke di bawah juga ada uplang dapet 45 detik 2 lap very good now it's about final lap let's uh crush those freaking boxes crush those boxes lads ha 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 aduh wait lewat demi kambing baboon dan tuyul bokep lewat kotaknya dapet lu kotak sialan cuma plus satu lagi nyusain udah plus satu nyusain ibaratnya tuh kayak apa ya ibaratnya tuh udah ada orang udah begot nyusain gitu loh oh my god oke gitu through tinggal bukan so far not so good actually but you know what whatever so 55 dari 62 okay okay less than 10 sisanya kayaknya di finish line harus di bawah 2 menit aim for the highest aim for the mountain good job selesai, kelar platinum, oh yeah you can't see me ternyata 1 menit 3 2 dan gua harus ngumpulin emang, kalo gua ga ngumpulin gold tadi perfecto de magnifique okay very good ini demi babun tuyul demi babun hubun dan tuyul tuyul, gua harus menjatuh apa sih oke game PS2 sebutin lagi kalo misalnya lu pada inget, komen di bawah guys komen aja, nanti gua langsung jawab oh iya gua inget dan PS2 dulu sebenernya banyak sih hmmm GTA San Andreas ya pastinya apa gua upload GTA San Andreas, komen di bawah apakah gua harus upload bang, gua main San Andreas karena gua dulu jaman-jaman PS2 gua inget banget dulu PS2 gua masih yang fat yang tebel itu tuh seri 3 optik setiap 6 bulan gua mesti bayar 700 ribu 700 ribu ganti optiknya ditipu gitu loh sementara soalnya dulu udah ada seri 5 ibaratnya PS3 yang fat sering yellow PS2 yang fat ya gitu lah penyakit deh gitu loh, oke jadi ya apa namanya ini kemana sih gue gen dia Engin Labs gua kasih tau gua udah kasih tau kayaknya deh di part-part sebelumnya kan sama Bang Tara juga the most easiest track to defeat Oxide the only opponent that it is hard to defeat in this track is you and yourself gila, kata-kata gua bagus banget lu denger gak? aduh sampe ga turbo gua sampe ga denger gua ini the easiest track in the whole freaking world the only hard opponent to against is you and yourself oke, dengerin denger lagi oke lah biarin lah aduh C-nya sampe ga dapet ini R-nya ini disini gua ga turbo salah tapi biarkan saja demi ngumpulin huruf-huruf sialan itu gua mesti oke, disini gua akan ngasih tau super turbo eh, shortcut bisa dibilang shortcut tapi ya apa ya, bukan shortcut juga sih jadi maunya apa sih lu game? itu ntar pasti yang komen oke, bisa dibilang shortcut tapi bukan shortcut juga so, what is it? i don't know jahat jahat 6 si ini nih coming through lu si cewek kutu-kupret liat gak ada jadirin ku turbo gua liatin nah ini cewek gua kerjain yang berjuara 8 enak kayak lu mau juara 1 gua di track ini ya, saking atamnya gua sampe hafal semua jalur-jalur AI disini ada 3 jalur AI ke paling kanan paling tengah dan paling kiri yang paling aman adalah yang paling tengah liat nih turbo track wow what ya pecah lu tampret oke gua udah tau pasti kena soalnya si Koko Beniko tadi memakai jalur sebelah kanan jadi dia selalu ada di kanan pokoknya sampe finish caranya EZ banget hup lala, kena lu kena, pasti kena insya Allah oke oh kena kan balap eh gak kena sih kayaknya tapi udah lupur lah oke dendam itu tidak baik apalagi di bulan Ramadan by the way di bulan Ramadan nih kok C nya gua belum dapet gitu loh ternyata huruf masih T dan R C nya dimana tuh tadi di depan sini ya oke oke gotcha mate C D and R die pasti kena si Koko X bang katya dendam di bulan Ramadan gak baik kalo cewek tengil godain godain apa sih bahasa nya gak banget gitu loh godain oke untung gua ngelautur manifestsi kalo ga gue bisa jadi mantabak moralisa hmm kenakan hihihi gua sampe hafal jalur AI di nitrek aduh kampret turbonya abis nah itu kaya jendem kalo ga tulet jadi karma ketabrak tembok Gue sebentar doang nih Ya, sebentar banget, malau kan sebentar doang lagi Oke, ini yang pura juga juara 2 Di sebelah kanan Sampai hafal gue jarur-jarur AI nih Di game ini, karena dulu gue mainnya game ini doang Sebelum ada PS2 GTA San Andreas Menurut lo gue harus namatin dan upload apa gimana? Tapi sayangnya apa ya, ada scene 17 plus nya sih Banyak sih San Andreas Gak ada lah, gak ada, emang gak dilihatin Cuman dari gore nya pak Dan tembak-tembakannya kan palanya tuing Kartun, tapi ya tetep aja tidak baik Tidak mendidik untuk anak yang dibawah 17 tahun Saya tetap Tidak mendidik Tidak mendidik, saya tetap tidak mendidik apa coba Oke, anyway ini track terakhir kayaknya Engin Labs dan ini adalah yang relic race nya Kita coba berapa detiknya dengan menggunakan Gue disini akan coba Mendapatkan platinum Tanpa ngumpulin semua kotak So, kotaknya beju-buset, 70 meg Gila Yang bener aja Engin Yang bener aja Gin 70 Itu mau naik aja Banyak bener nih kotak Buset dah Buset dah Buset dah Banyak ya kotaknya Engin Gila Oke, safirnya 2 Safirnya 2 menit 15 doang Berarti kalau gold gue mesti dibawah 1 menit Buset Buset Oke, gue harus ngumpulin semua kotak Kalau gue ngumpulin semua kotak Gue gak bisa konsen buat super turbo Dan super turbo charge Masih Oke, sampai finish Lumayan Oh ini banyak nih Oh banyak banget tuh Mantesan 2 menit doang Oke Oke Koca Coi Coi Aaaaah Aduh Sialan Gua mesti dapetin itu tuh Kalau super turbo gua gak berhasil Ya Allah Ya Allah Turbonya gak dapet lagi Sedih banget nasib Oke Oke It's okay It's okay Gua masih ada waktu ini tuh Cek 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 9 detik freeze Good job Final lap Let's go baby Here we go Arif makna Aduh Aduh Bisa gak ya Sudah 1 menit lebih Aduh Gara-gara ula-ula sih tadi Pake acara gitu loh Heran Oke Super turbo Charge Oke That was really super turbo charge Cool Tadi kalo misalnya gak ula-ula-ula-ula Bisa 1 menit tuh Bisa dapet safir gue Eh safir Platinum Aduh Aduh Oke lah gak apa-apa But that's anyway guys All the relics And all the CTR token Has been completed And already been gathered Now I'm about to show you guys And I'm gonna defeat that idiot So-called alien Gua akan ngalahin alien kampret budukan itu Dan tapi sebelumnya Gua mesti ngikutin cup In order To To Achieve all Of the relics Oke Ini gua kayak gitu Oke Anyway guys udah semuanya lu lihat sendiri Dan gua akan nunjukin ke part gua yang berikutnya Part berikutnya dimana Selesai Terus lu pikir lu udah bisa lawan Oxide gitu Belang guys Oke Mesti kemana kah? Setelah abis dari Prince Stripe Dari Prince Stripe lu balik lagi Baliknya kemana tuh bang? Bang Kayaknya gua salah jalan sih sebenernya Tapi Oke Gua sebenernya kayaknya salah jalan Tapi Kayaknya ada pintu menuju langsung Tapi gua lupa Pokoknya intinya adalah Abis dari Komodojo lu kesini Lah ini karakter Lah 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 Buset Ini mah tempat pertama Kok bisa tembusnya kesini? What the hell Salah Oke Intinya lu ke tempat yang Oxide Karena lu udah ngumpulin Karena lu udah ngumpulin semua Apa namanya Relics Dan juga Trophies Relics Dan CTR Tokens So what you should do Is actually you go here Tuh Ini udah kebuka Lu bisa ngambil Relic Race disana Dan untuk Untuk Turbo Track Lu mesti ngikutin Cup So Akan di upload di Video part 9 Yang berikutnya Oke guys Thank you banget udah nonton Jangan lupa untuk like share dan subscribe Nama gue Gema dari Gema Show Indo Dan 90% Dulunya sendiri sudah 90% Oke guys Sampai ketemu di Video berikutnya High Five Waaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax